selamat menikmati kayaknya gak mungkin gak tau ya ya soalnya aku gak nonton tergemis gitu gak mau nonton dia tangan posisinya dimana ya ya bener ntar aku bela oke kita ngomongin Chris dia lahir di... di Bangkok, Thailand 18 Oktober tahun 1995 jadi sebenernya dia lebih muda diri daripada aku ya muda dikit lah umuran Chris ini punya nama panjang yang nama asli yaitu perawat sang putih oh gitu yang terkenalanya Chris kenapa kan namanya Chris gitu ya ya biasa kan orang kayaknya namanya Sita itu turtle sih kalo kalo fannya pada bilang turtle gitu apa sih bahasa kanya-kanya turtle? gak tau lah ke sini baru lulus di Kasselsaab University ini dari fakultasnya baru-baru itu sih sama kayak aku di fakultas sebelumnya sama kayak aku juga sih aku juga fakultas ekonomi aku psikologi dia mulai main film tuh sebenernya mulai dari tahun 2008 aja muda banget ya tapi kayaknya dia belum punya ACF gitu deh berarti masih free agent freelance kayak kayak aku baru terkenal banget waktu dia main sama Sing apa ya dia mulai-mulai di Asia Tenggara sih serisnya dia 2016-2017 tuh Sotus di seris dan itu parah sih terkenalnya parah banget tapi itu kayaknya dulu gak kepikiran itu dia buat seris yang kedua iya saking banyaknya banyak permintaan akhirnya si Sutradara ini bikin Sotus 2 Sotus S jadi Sotus ini sebelumnya dia dari novel sebenernya yang bikin itu bittersweet terus banyak yang minta akhirnya dia bikin novelnya Sotus S ini gimana? kan kalau Sotus yang pertama nih si Chris dia sebagai senior terus si Singto sebagai junior kan terus yang kedua tuh Chrisnya udah kerja ceritanya jadi mereka udah pacaran 2 tahun gitu 3 tahun gak sih? oh iya aku mau tanya kenapa kok namanya S S kayak itu yang ceritain tentang S nya itu banyak arti sih kalau aku nonton sampai terakhir gitu S nya itu sebenernya sharing gitu kan sebenernya tuh poinnya mereka ceritanya mereka itu tentang senior atau junior gitu kayak kalau kalian punya hubungan gitu harus saling sharing terus ceritanya si Chrisnya jadi harus saling berbagi gitu iya jadi jangan tertutup lah oh iya gitu tapi tak kira arti S2 dari song? enggak kan 2 oh iya bisa jadi sih oh iya udah kita berharap ada season 3 sih tapi kemarin tuh kehalang ini gak sih? kehalang sama berkaku, masa berkaku bisa kalian tonton di GMM TV oke yang aku tau di tahun 2018 itu main series main series main to be dia sebagai main aku kayaknya dari novel juga aku dari komit gitu sih hmm cuman aku belum lihat trailernya belum ada juga belum ada juga berarti belum tau nih kira-kira kapan baru dan dia tahun ini gak main sama Singto gitu sih yaa so sad so sad jadi dia dia main sama Mook Mook menyanyi ya? yaa terus Singto juga main main film juga kan main sendiri Singto yang main berbisah jadi kita gak akan nonton kan? tapi aku tetap nonton sih jadi dia tahun 2017 juga pernah main di Papi Honey season 2 dia cuma sebagai support role kameo ya? iyaa dia kayak sebagai orang ketiga gitu sih sebenernya orang ketiga jadi si ceweknya tuh LDR gitu kan sama cowok dia jadi orang ketiga gitu karena suka gitu loh oke 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 soalnya actingnya aneh dia bagus sama Singto hahaha tapi tapi kan dia bilang kayak kayak acting sama cowok tuh dia kayak aneh gitu dia balik gitu dia kalo sama si Singto udah ya ampun kayak gitu sih aku bukan shippernya ya hahaha mereka berdua shippernya 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 update terbaru tentang Chris yang paling yang terbaru fan meet sotus memoris atau kaki iya iya kalau di sotus memoris gitu di Thailand di Thailand di Thailand terus kayaknya mereka lagi latihan gitu sih kalo kalian sulang ikutin Twitternya eh Twitter Instagram tapi ini juga gak sih tapi karena fan meeting tuh kayak niat banget ya kayak emang kayak kolosal gitu gak sih kayak drama gitu tapi ada ceritanya gitu jadi gak cuma fan meeting doang kayak ketemu talk show gitu doang hmm mungkin 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 kalau fan meet di Indonesia mungkin bisa dibuat kayak gitu ya iya sih itu kayaknya lebih asik jadi kayak ada caranya tuh ada teaternya ada nyanyi iya ada nyanyi kayak musikal oke jadi itu untuk review tentang Chris yang mungkin kamu juga salah satu fansnya jadinya kita kasih nih Chris iya kita beda oke baik kalau kalian mau artis favorit kalian mau di review sama kami oke kalian boleh komen di bawah komen di bawah oke siapa aja terserah kalian terserah kalian kok bisa yang unik ya jangan yang terlalu terkenal terkenal dan ntar semua tau gitu ya kalau Chris kan jarang ya ucap aja sih tapi jarang yang tau tapi baru banget baru banget baru 2017 baru ternyata oke mungkin itu dulu kita lanjut ke video berikutnya sampai jumpa salam swadika swadika selamat menikmati selamat menikmati